Selanjutnya kita bahas soal nomor 7 ya. Di sini ada sebuah trafo ideal memiliki efisiensi 100%. Manakah penjelasan berikut yang benar? Ingat trafo, trafo ideal. Berarti ini formulasinya ya, untuk efisiensi. Trafo itu sama dengan tegangan ya. Tegangan listrik trafo sekunder dikali tegangan listrik trafo sekunder dibagi tegangan listrik trafo dan arus listrik trafo sekunder dibagi tegangan listrik primer dikali arus listrik primer dikali 100%. Itu kan ideal banget tuh. Jadi kalau kita gambarkan trafo itu kan disimbolkan seperti ini ya. Misalnya ada tuh 2, 3, 4, 5 lilitan terus yang ini saya buat 10 lilitan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gitu ya. Jadi ini misalnya n primer, jumlah lilitan primer. Maka akan ada tegangan primer dan arus primer ya. Di sini n lilitan sekunder, V sekunder, dan I sekunder. Dari sini bisa Anda lihat ya bahwa kalau n primernya ini jumlahnya dari gambar ini kan lebih kecil dari n sekunder. Berarti tegangan sekunder, ya tegangan sekunder itu pasti lebih besar dari tegangan di primer. Karena tegangan sekunder itu lebih besar berarti arusnya lebih kecil ya. Jadi ini I primer itu lebih besar dari I sekunder. Maka ini bisa disebut sebagai trafo step up. Karena tegangannya naik ya. Karena V sekundernya. V sekunder itu lebih besar dari V primer. Berarti ini trafo step up. Trafo yang tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Sekarang kita lihat perbandingan antara banyaknya lilitan pada kumparan primer dan sekunder berbanding lurus dengan perbandingan antara arus primer dan sekunder. Kita lihat. Kalau arus primer, kalau lilitannya banyak berarti arusnya kecil. Keliru ya. Kan tadi sudah, kalau ciri-cirinya ya, kalau jumlah lilitannya banyak berarti arusnya kecil. Sedangkan ini berbanding lurus ya, ini keliru. Perbandingan antara banyak lilitan pada kumparan primer dan sekunder berbanding lurus dengan perbandingan antara tegangan sekunder dan primer ya. Tegangan sekunder dan primer. Jadi ini kumparan primer. Jadi kumparan primer berbanding lurus dengan tegangan sekunder. Sekunder berbanding lurus dengan tegangan primer ya. Keliru ya. Karena banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan, memang tegangan listriknya makin besar. Tapi di sini kan kalau tegangan jumlah lilitan primernya banyak, di sini dikatakan tegangan sekundernya yang meningkat. Ya, keliru ya. Berarti ini bukan berbanding lurus, mestinya ini berbanding terbalik. Keliru. Kemudian perbandingan antara tegangan primer dan sekunder. Perbandingan antara tegangan primer. Jadi ini saya tuliskan V primer dibagi V sekunder. Kemudian berbanding lurus dengan perbandingan antara arus primer, I primer dengan I sekunder. Keliru juga ya. Keliru ya, karena semestinya berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Ini juga keliru ya. Ini keliru. Karena tegangan primer itu berbanding terbalik dengan arus primer. Begitu juga sebaliknya. Jadi semestinya ini V primer per V sekunder sama dengan I sekunder per I primer. Sebelumnya seperti ini. Perbandingannya. Jadi ini juga keliru. Selanjutnya, perbandingan antara tegangan. Ini saya hapus. Lalu. Perbandingan antara tegangan primer dan sekunder berbanding lurus dengan perbandingan antara banyaknya lilitan pada kumparan sekunder dan primer. Jadi ini perbandingan antara tegangan primer dan sekunder. Perbandingan ya. Antara tegangan primer dan sekunder. Jadi V primer per V sekunder. Perbandingan antara banyaknya lilitan kumparan sekunder dan sekunder dibagi dengan N primer ya. Keliru ya. Semestinya V primer itu berbanding lurus dengan N primer. Begitu juga N sekunder berbanding lurus dengan V sekunder. Karena semakin banyak lilitan, tegangan semakin besar. Ini juga keliru. Perbandingan antara tegangan primer dan sekunder berbanding lurus dengan perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dan primer. Kita lihat dulu tadi tegangan primer dan sekunder ya. Tegangan primer dan sekunder itu berbanding lurus dengan V primer sekunder berbanding lurus dengan daya pada kumparan sekunder. P sekunder dengan P primer Daya kita lihat, daya itu kan V dikali I, berarti kalau P sekunder, ia berbanding lurus dengan V sekunder, I sekunder Jadi V primer berbandingnya berbanding lurus ya, semestinya ya Jadi ini keliru, ini perbandingannya keliru, selanjutnya perbandingan antara arus primer dan sekunder I primer, I sekunder ini keliru yang ini tadi ya itu sama dengan perbandingan antara banyaknya lilitan, kumparan sekunder dan primer lilitan sekunder dan primer ya, benar ya, ini karena berbanding terbalik, jadi IP itu berbanding terbalik dengan NP karena semakin banyak lilitan kuat arus listriknya semakin kecil ini oke, perbandingan antara arus primer ini arus primer dan sekunder berbanding lurus kita lihat I primer per I sekunder berbanding lurus, kita lihat dulu berbanding lurus dengan perbandingan antara tegangan primer dan sekunder kita lihat tegangan primer V primer dan V sekunder oh, nggak mungkin ya karena kalau N primernya besar maka V primernya besar tetapi arusnya kecil ini perbanding terbalik jadi yang ini juga keliru jawaban yang benar adalah yang yang F terima kasih Terima kasih.